Intro Halo guys, balik lagi di ulasan.id Jadi di video kali ini, kita bakal mengulas balik sejarah salah satu GPU paling ikonik dan melegenda Yaitu Nvidia GeForce GTX 1080 Ti yang dirilis pada tahun 2017 GTX 1080 Ti ini mendebarkan dunia dengan performanya yang luar biasa dan menjadi primadona balik para gamer dan entusias Mari kita ulas sejarahnya Pada tahun 2016, Nvidia meluncurkan siri GTX 10 series yang revolusional dan penerus GTX 1900 series Dengan GTX 1080 sebagai bintangnya Namun, para gamer haus akan performa yang lebih tinggi Nvidia pun menjawabnya dengan GTX 1080 Ti Sebuah GPU yang dirancang untuk mendobrak batas dan memberikan pengalaman gaming yang tak tertandingi GTX 1080 Ti dibekali dengan chip GP102 yang punya 3584 kuda core dan 224 tekstur unit dan 88 ROP unit Sesuatu yang 35% lebih cepat dari GTX 1080 Yang terakhir adalah kartu grafis gaming yang terakhir GTX 1080 Ti memberikan performa 35% lebih tinggi dibandingkan GTX 1080 Ditambah dengan memori GDDR 5X yang super cepat pada masanya GTX 1080 Ti mampu menjalani game-game terbaru dengan sangat mudah beresolusi 4K dengan settingan grafik maksimal Dirilis pada bulan Maret 2017 GTX 1080 Ti langsung menjadi incaraan para gamer dan PC entusias Permintaan yang tinggi ini menyebabkan kelangkaan stok dan harga yang melambung tinggi Namun, para entusias rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan performa luar biasa yang ditawarkan GTX 1080 Ti Selama bertahun-tahun, GTX 1080 Ti tetap menjadi GPU yang paling dicari Bahkan, founders edition bekasnya masih di harga yang bersaing dengan GPU yang umurnya 5 tahun lebih baru Performa luar biasa dan stabilitasnya membuatnya ideal buat main game, editing video, sampai pekerjaan kreatif lainnya Bahkan pada tahun 2023, GTX 1080 Ti masih mampu menjalankan game-game terbaru dengan lancar pada resolusi 2K dan settingan grafik mentok kanan Meskipun GTX 1080 Ti telah digantikan oleh seri RTX yang lebih baru, GTX 1080 Ti tetap memiliki tempat spesial di hati para gamer dan profesional Performa luar biasa, stabilitas dan nilai sejarahnya yang menjadikan GTX 1080 Ti menjadi salah satu GPU paling ikonik dan legenda yang gak bisa didebatkan oleh pengguna Nvidia maupun AMD Jadi di era gempulan RTX 40 series ini, masih ada gak sih dari kalian yang pake GTX 1080 Ti? Coba dong ketik di kolom komentar pengalaman kalian Kalau kalian ada saran yang mau diulas juga silahkan komen di kolom komentar di bawah ya Sampai sini dulu ulasannya, sampai jumpa di ulasan selanjutnya Bye